Hai kofren, soal ini membahas tentang tekanan. Diketahui sebuah pipa U diisi air dengan masa jenis 1000 kg per meter kubik. Jika di sisi kanan diberi minyak dengan masa jenis 800 kg per meter kubik setinggi 8 cm atau sama dengan 0,08 meter, maka tinggi air di sisi kiri relatif terhadap permukaan atas air pada sisi sebelah kanan setinggi. Pipa U merupakan bejana berhubungan. Berdasarkan hukum bejana berhubungan, menyatakan bahwa jika bejana berhubungan diisi sacair yang sejenis dalam keadaan setimbang, maka permukaan sacair akan berada pada satu bidang sejajar. Bejana berhubungan dapat digunakan untuk mengukur masa jenis suatu cairan. Perhatikan gambar berikut. Tekanan di titik A1 dan A2 sama besar. Mereka berada pada cairan yang sama. Di kolom kiri, air menekan A1. Tekanan ini diteruskan ke minyak di kolom kanan. Di kolom kanan, minyak menekan A2. Tekanan ini diteruskan ke kolom kiri. Ketika semua cairan seimbang, tekanan di A1 sama dengan tekanan di A2. A1 merupakan luas penampang pipa kiri. A2 merupakan luas penampang pipa kanan. Sehingga P1 sama dengan P2. P1 merupakan tekanan pada penampang pipa kiri. P2 merupakan tekanan pada penampang pipa kanan. Kemudian, kita ketahui bahwa tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu disebut sebagai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dirumuskan P sama dengan RhoGH. Di mana P merupakan tekanan, Rho merupakan masa jenis, G merupakan percepatan gravitasi, H merupakan ketinggian. Oleh karena itu, Rho1 GH1 sama dengan Rho2 GH2. Kita anggap percepatan gravitasi pada kedua pipa adalah sama. Maka, G kita coret. Sehingga diperoleh Rho1 H1 sama dengan Rho2 H2. H1 sama dengan Rho2 H2 per Rho1. Rho1 merupakan masa jenis air. Rho2 merupakan masa jenis minyak. H1 merupakan ketinggian air. Dan H2 merupakan ketinggian minyak. Maka, dapat diperoleh H1 sama dengan 800 dikali 0,08 per seribu. Sama dengan 64 per seribu. Sama dengan 0,064 meter. Atau sama dengan 6,4 cm. Sehingga, didapat jawabannya yaitu tinggi air di sisi kiri relatif terhadap permukaan atas air pada sisi sebelah kanan adalah setinggi 6,4 cm. Sampai jumpa di soal selanjutnya.